Intro Lembaga Pemulihaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Majelis Ulama Indonesia Pusat bekerjasama dengan Pengajian Islam Universitas Nasional dan We Life Crime Team WWF Indonesia untuk meluncurkan buku berjudul Pelestarian Satu Alangkah untuk keseimbangan ekosistem yang dilaksanakan di kantor pusat Majelis Ulama Indonesia di Jalan Proklamasi Jakarta Pusat Dalam penulisan buku tersebut dimaksudkan untuk memudahkan pengenalan dan pemahaman dalam menerapkan Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 tentang pelestarian satu alangkah untuk keseimbangan ekosistem yang dapat menyoroti prinsip-prinsip inti, kepercayaan akan nilai-nilai dan konstektualisasi konsep-konsep fikih pada lingkungan hidup yang erat kaitannya dengan konservasi Di dalamnya terdapat ajakan untuk melindungi keanekaragaman hayati terutama spesies yang terancam punah Menurut Ketua Pemulihaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Dr. Hayu Prabowo buku tersebut merupakan bekal kepada umat Islam dan penjelasan rinci tentang Fatwa MUI No. 4 Tahun 2014 yang telah dikeluarkan MUI 3 tahun sebelumnya tentang pelestarian satwa langkah untuk keseimbangan ekosistem serta untuk mempertajam wawasan dan pandangan Islam tentang pentingnya konservasi satwa yang dilindungi sekaligus sebagai upaya pencegahan perburuan ilegal dan perdagangan ilegal satwa yang kini marak di tengah masyarakat Burung enggang gading yang berkontribusi untuk menyebarkan biji-bijian di hutan tropis Indonesia kini terancam punah dan masuk dalam kategori critically danger level kelangkaan yang dikategorikan oleh organisasi konservasi dunia setingkat sebelum punah di alam liar Nasib yang sama dialami oleh orang hutan Sumatra, badak Jawa, dan harimau Sumatra Nilai perdagangan ilegal satwa di Indonesia diperkirakan mencapai 1 miliar USD atau setara dengan 13 triliun per tahun dan akhir-akhir ini tercatat terenggeling merupakan satwa yang paling banyak diperdagangkan dari segi volume Satwa yang dilindungi tersebut dibawa dari Sumatra dan diekspor ke Cina melalui Malaysia dan Vietnam Dari Jakarta, Tim Liputan Tribulata TV, Salam Tribulata